Intro Mesti dilarang, pengurutan penyekat melihat kubah lava gunung kelut. Di krisis ruang rumah rusak diterjang angin puting beliung. Intro Selamat pagi saudara, apa kabar anda pagi ini? Hari Senin 19 November 2007, kami kembali hadir jumpa anda dalam Liputan 6 Pagi Jawa Timur. Dan seperti biasa, berikan informasi kami kemas selama 30 menit ke depan. Sidenar Dianti dan inilah Liputan 6 Pagi Jawa Timur selengkapnya. Intro Sedara Mesti dilarang untuk mendekati gunung kelut hingga radius 3 km karena masih adanya gempa serta lontaran material vulkanis. Namun tidak membuat pengunjung takut dan khawatir. Mereka justru nekat masuk ke lokasi kubah lava. Dan hingga saat ini pertumbuhan kubah lava masih terus terjadi. Kondisi gunung kelut yang tak menentu tidak membuat masyarakat menyurutkan niatnya melihat langsung fenomena alam gunung kelut. Kendati jalan menuju kawah ditutup, namun munculnya kubah lava dari danau air kawah membuat mereka tetap masuk melalui jalan-jalan alternatif. Saya ingin tahu aja mas. Sebab dari dulu saya ingin sekali kesini. Sementara itu, hingga kini tim vulkanologi masih merekomendasi untuk radius 3 km masih ditutup. Mengingat masih terjadi gempa sehingga dapat membahayakan pengunjung. Risiko bahaya itu dimunculkan ketika masyarakat mendekati potensi bahaya itu sendiri, yaitu aktivitas pertumbuhan luar lava. Dengan adanya lontaran pijar, tekanan gas yang masih tinggi, dan juga luar lava, dan abu juga beberapa kali masih kita deteksi seperti itu. Jadi hal seperti ini yang perlu ditutup luas wadah untuk masyarakat yang cukup memasuki wilayah 3 km dari kawah itu sendiri. Pertumbuhan kubah lava gunung gelut sendiri masih terus berlangsung, meski relatif lamban dibandingkan awal munculnya pada tanggal 3 November lalu. Pertumbuhan kubah lava ini didasarkan adanya gempa, empusan, dan lontaran pijar material bila terjadi gempa. Diperkirakan ketinggian lava sudah mencapai 200 meter lebih dengan diameter 300 meter. Danang Sumirat melaporkan dari Kediri. Sedara angin puting beliung disertai hujan lebat kembali melanda wilayah Gresik. Akibatnya puluhan rumah di kecamatan Kedamian Gresik rusak serta beberapa pohon tumbang. Beruntung peristiwa itu tidak sampai menelan korban jiwa. Angin puting beliung memporak-porandakan puluhan rumah warga di desa Kedamian Gresik. Angin kencang yang hanya berlangsung kurang dari 5 menit itu juga menumbangkan pohon jati di hutan mini milik SMP Negeri Kedamian. Akibatnya batang pohon jati menimpa bangunan kolam penambungan limbah yang baru dibangun seminggu yang lalu. Sementara atap rumah warga banyak yang rusak, gentengnya berhamburan. Termasuk gabel listrik, banyak yang putus karena tertimpa pohon tumbang. Tidak ada korban jiwa saat kejadian. Aparat ponsek dan koramil setempat mendata rumah warga yang rusak dan kerugian akibat angin puting beliung ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik. Sedara untuk mengetahui secara pasti penyakit yang diderita puluhan warga desa Beran Ngawi, Dinas Kesehatan setempat mengambil sampel darah penderita. Petugas juga memeriksa lingkungan tempat tinggal penderita. Dan hasilnya hampir 50% di lingkungan penderita banyak terdapat jentik nyamuk Aedes EJPT. Tidak ingin penyakit mirip cikungunya bertambah, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi melakukan penyesapan. Hampir semua rumah warga di dusun pojok desa Beran disemprot. Tidak terkecuali rumah korban penyakit mirip cikungunya. Selain itu warga pun beramai-ramai membersihkan lingkungan. Semua tempat air yang tidak terpakai dan bisa dijadikan perkembang biakan nyamuk Aedes EJPT dibersihkan. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan pemeriksaan terhadap beberapa penderita secara random. Serta pengambilan sampel darah. Sementara untuk memastikan jenis penyakit yang didirikan warga, Dinas Kesehatan masih menunggu hasil tes darah yang dikirim ke laboratorium. Pas itu cuma kita belum menjaga plastik ke arah situ. Tadi baru kita ambil sampel darah untuk mengetahui hasil lab nanti. Kalau memang betul ini penyakit yang terkait dengan basis lingkungan, Artinya efektornya itu nyamuk. Karena tadi hasil melihat dari hasil perewasaan sentik itu lebih dari 50 persen itu memang positif ada sentiknya. Inilah keadaannya gemas semua kan. Di samping itu kan warga kurang menyadari gitu loh. Kurang menyadari dalam kebersihan lingkungan. Seharusnya itu satu minggu sekali lah diadakan geladi bersih. Seperti diberitakan puluhan warga mulai anak-anak dan orang dewasa, di sembilan dosun di desa beran Kota Ngawi diserang penyakit mirip cikungunya. Terangan itu membuat si penderita merasakan demam, menyeri di persendian hingga sulit berjalan. Tirgo Suyono melaporkan dari Kota Ngawi. Sedara anggota Komnas HAM minggu kemarin mengunjungi pengungsi korban lumpur Lapindo di Pasar Baru Porong Sidoarjo. Keretangan mereka kali ini untuk mendengarkan dan melengkapi data beberapa pelanggaran HAM yang diduga dilakukan pemerintah dan PT Lapindo Berantas. Di depan ratusan pengungsi korban Lapindo di Pasar Baru Porong, anggota Komnas HAM ingin mendengarkan langsung berbagai keluhan yang dirasakan korban Lapindo dari berbagai kelompok. Umumnya warga pengungsian mengeluhkan berbagai persoalan yang hingga kini belum diperhatikan oleh pemerintah maupun PT Lapindo Berantas. Seperti contohnya makan, memang kami dikasih data makan tiga kali sehari. Tapi itu menurut kami gak payah. Karena kita tinggal di sini bukan cuma orang muda, kita ada orang yang berlisang. Itu pun dapatkan di jamaah bagaimana keadaan atau kebutuhan yang perlu, tapi yang diperlukan oleh dia. Bagi keadaan siang. Dari berbagai pemaparan warga itu, Komnas HAM belum bisa memastikan bentuk pelanggaran maupun siapa pelaku pelanggaran HAM. Akan mencoba merumuskan apa saja pelanggaran HAM yang terjadi itu harus dirinci. Apa saja pelanggaran HAM yang terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran HAM itu, dan apa petanggung jawaban yang harus diminta, yang harus diberikan oleh para pelanggar HAM. Berarti Komnas HAM belum bisa menentukan bentuk maupun pelaku pelanggaran, namun korban lumpur Lapindu memastikan, dengan ditelantarkannya beberapa kelompok, sudah bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM. Lapindu juga iya, pemerintah juga iya, karena pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang dasar 45, itu tidak dijalankan dengan benar dan pasti untuk korban lumpur Lapindu yang ada di Pasar Korongi. Usai mendengarkan beberapa keluhan warga, rencananya hari ini anggota Komnas HAM akan melakukan pertemuan dengan pemerintah kabupaten dan provinsi. Kontributor SCTV Eko Yudho melaporkan dari Sintewarjo. Sedara pihak pabrik gula gempol kerep Kedek Mojokerto akhirnya mengakui matinya ikan di Kalisurabaya bulan Oktober lalu diakibatkan oleh bocornya instalasi pembuangan limbah pabrik gula gempol kerep. Pencemaran Kalisurabaya yang menyebabkan banyaknya ikan mati diakui oleh pihak manajemen pabrik gula gempol kerep akibat adanya kebocoran instalasi limbah pabrik. Kendati demikian pihak pabrik mengaku kebocoran itu tidak ada unsur kesengajaan. Hasil observasi diketahui dari 4 lubang efluen limbah, 3 diantaranya berpotensi sebagai saluran bypass limbah, terlihat hitam dan tidak terawat. Akibat lima itu, Kalisurabaya mengalami penurunan kandungan oksigen yang terlarut dalam air hingga mencapai septik kandungan oksigen pada titik nol. Benar kalau kami tidak melakukan pengolahan air limbah dengan benar. Kami tetap melakukan proses semacam ini seperti biasa. Fajar menambahkan peristiwa bocornya instalasi pabrik itu bukan karena adanya kerusakan, melainkan karena hujan geras yang membuat banjet sekitar komplek pabrik. Akibatnya tanpa disadari, libah gula meluber, masuk ke dalam ipal, maupun langsung ke aliran Kalimarmoyo yang menuju Kali Surabaya. Bambang Ronggo, melaporkan dari Mojokerto. Sedara hari minggu kemarin, floter 2, 3, 4, dan 5 jemaah haji diberangkatkan dari asrama haji Sukolilo Surabaya. Para jemaah mengaku tidak keberatan dengan pertunan pemerintah tahun ini yang menurunkan batas bagasi menjadi 32 kg dari sebelumnya 35 kg per jemaah. Setelah floter pertama diberangkatkan Sabtu lalu, floter 2, 3, 4, dan 5 menyusul diberangkatkan minggu siang kemarin. Para jemaah haji berasal dari Sumenep dan Surabaya. Dengan diturunkannya batas bagasi jadi 32 kg dari sebelumnya 35 kg, para jemaah mengaku tidak masalah karena selisihnya tidak begitu banyak. Rekan Sotegung Indira melaporkan menurut Mojokerto Media Center Asrama Haji Sukolilo M. Nawawi, peraturan menurut dalam batas bagasi 32 kg itu memang baru diperlakukan tahun ini dengan alasan keselamatan penerbangan. ter brightly menurut dalam paladin'kan. Terima kasih. Terima kasih.